Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya, Kak Hadi Nur Salim Di video kali ini, kakak akan membahas soal UTPK, tes potensi sekolastik bagian pengetahuan kuantitatif Yang mana soalnya adalah Jika diketahui A plus B sama dengan 20 dan AB sama dengan 19 Maka apakah A, A lebih besar dari B, B, A sama dengan B, C, A lebih kecil dari B, D, A ditambah B lebih besar dari 1 Atau yang E, hubungan A dan B tidak dapat ditentukan Nah, untuk pembahasan soal kali ini adalah sebagai berikut Diketahui persamaan pertamanya yaitu A ditambah B sama dengan 20 Dari persamaan pertama ini, kita ubah bentuknya menjadi B sama dengan 20-A Lalu langkah selanjutnya adalah kita substitusi ke persamaan yang kedua, yaitu AB sama dengan 19 Sehingga didapat A dikali 20-A sama dengan 19 Kita kalikan ke dalam, menghasilkan 20-A-A kuadrat sama dengan 19 Lalu kita susun bentuknya yang rapi, pindah ruas menjadi A kuadrat min 20-A plus 19 sama dengan 0 Nah, untuk mendapatkan nilai A dalam bentuk persamaan kuadrat ini Maka kita faktorkan Yang didapat faktornya adalah A-1 dikali A-19 sama dengan 0 Sehingga didapat A sama dengan 1 atau A sama dengan 19 Langkah selanjutnya adalah kita tentukan berapakah nilai B Kita sudah dapat nilai A-nya, yaitu sama dengan 1 atau sama dengan 19 Kita substitusi ke B sama dengan 20-A Yang pertama, jika A-nya sama dengan 1, maka didapatlah nilai B-nya yaitu sama dengannya 19 Yang kedua, jika A-nya sama dengan 19, maka didapat B-nya sama dengan 1 Sehingga untuk jawaban soal kali ini Jika diketahui A plus B sama dengan 20 dan A-B sama dengan 19 Maka jawaban yang tepat adalah yang E Yaitu hubungan A dan B tidak dapat ditentukan Sekian dulu video pembahasan soal kali ini adik-adik Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih